Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya hari saya di channel Hang Tecmo pada materi kita hari ini adalah bagi mahasiswa yang mengambil mata perkulian web desain dengan saya dan ini adalah pertemuan kita yang kedua saya harap kepada mahasiswa sehat selalu jadi kita akan mempelajari web desain sebelum kita masuk ke materinya mungkin muncul pertanyaan apakah itu web, apa itu web mungkin bagi mahasiswa sebagian mungkin sudah mengenal apa itu yang dimaksud dengan website jadi website itu adalah kumpulan informasi atau kumpulan teks yang biasanya diakses lewat jalur internet jadi website-website yang kita akses setiap hari ya seperti Facebook, Youtube, atau yang lain itu adalah kumpulan-kumpulan dari beberapa peks yang bisa kita akses melalui internet jadi setiap orang di berbagai tempat dan segala waktu bisa menggunakannya selama terhubung secara online di jaringan internet jadi secara teknis website adalah kumpulan dari peks yang tergabung ke dalam suatu domain atau subdomain tertentu jadi website itu kita akan bisa mengakses melalui www.worldwideweb atau yang sering kita bikin www di internet tersebut seperti www.facebook.com atau yang lain mungkin jadi siapa sih si orang si dibalik website tersebut atau si pencetusnya jadi si ini adalah bapak website di dunia adalah Bernes Lee orang yang berjasa terhadap website jadi bapak ini yang dengan ada bapak ini kita bisa mengakses website sampai saat ini beliau itu lahir pada tanggal 8 Juni 1955 dia adalah seorang ilmuwan komputer dari Inggris dilahirkan di London dan orang tuanya juga ilmuwan di komputer jadi pada tahun 9 bulan Oktober tahun 1990 Bernes Lee menulis tiga teknologi dasar yang hingga kini menjadi dasar web yang juga muncul pada bagian-bagian pada browser yang kita akses sekarang apakah itu teknologi yang dibikin oleh Bernes Lee yaitu HTML yang akan kita pelajari hypertext markup lanjut lalu yuri uniform resource identifier semacam alamat yang unik fungsinya itu untuk mengidentifikasi ke setiap sumber daya yang ada di website yang sering kita sebut dengan URL lalu http hypertext transfer protokol kemungkinan kita untuk mengambil kembali sumber daya yang terhubung dari seluruh web jadi http itu adalah protokol atau pintu untuk mengakses sebuah web jadi kita akan lebih fokus kepada pembelajaran yaitu tentang sebuah website lalu untuk mengakses website kita biasa kita harus memerlukan yang namanya itu browser nah browser adalah salah satu jenis perangkat lunak atau software yang umum digunakan untuk alaman website di internet nah di browser ini mungkin mahasiswa sudah banyak yang kenal apa itu mungkin yang sudah pernah pakai yang ini adalah Google Chrome ini adalah internet explorer ini adalah Mozilla ini Opera dan ini adalah Safari nah bagi mahasiswa yang pernah menggunakan browser browser apa saja yang pernah kita gunakan mungkin yang paling umum digunakan yaitu mungkin Google Chrome dengan Mozilla itu mungkin atau internet explorer itu adalah internet explorer nah yang Google Chrome ini adalah buatan dari Google 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 dan internet explorer itu adalah bawaan dari Microsoft atau browser andalan dari Microsoft browser Mozilla itu adalah dari perusahaan dan file Freevox dan ini Opera dan ini adalah Safari ini adalah besutan dari macOS atau Macintosh jika anda gunakan laptop yang baru software Macintosh maka Safari ini adalah otomatis akan menjadi browser bawaan jadi di dalam secara fundamental browser mempunyai kemampuan untuk menampilkan kode bahasa pemograman atau kode semantik seperti HTML, CSS, JavaScript, dan yang lain-lain dan lainnya menjadi halaman yang dimengerti oleh semua orang jadi saat kita memerintahkan di browser maka browser akan mengesekusi sintak-sintak program di halaman tersebut lalu mungkin dari dari perkembangan browser ini kita mungkin melihat secara evolusi website bisa anda akses di evolution not the web.com ini ada linknya kita coba lihat evolution of the world web web nah disini kita akan bisa melihat bagaimana evolusi dari website website tersebut dari awal sampai akhir kita coba jelajahi nah disini akan ada tampilan grafik yang cukup signifikan nah disini kita lihat dari awal nah disini ada bagian di atas itu ada indikator tahun nah disini tahun jadi itu http ditemukan lalu pada masuk akhir tahun 2021 nah itu HTML pertama dimunculkan nah pada makanya pada tahun 1992 itu browser mosaik mungkin sudah ada pernah nah disini bisa kita lihat selengkapnya nah ini adalah browser pertama nah ini adalah tampilan browser mosaik versi pertama cukup oh ini tampilannya masih kotak-kotak nah ini adalah browser pertama kali diluncurkan itu pada dirilis pada April 19 eh Maret 1993 nah ini mosaik seperti ini tampilannya nah pada tahun pada Desember 1993 mosaik mengeluarkan versi kedua nah tampilannya agak smooth ketimbang dari kedampilan versi pertamanya lalu kita lihat ini versi 2.1 pada tahun 1996 hampir menyerupai daripada tipis nah ini pada tahun versi 1993 itu pada tahun 1997 mosaik versi 3 ini versi terakhir dan tidak dikembangkan lagi maka mosaik itu semua sampai di versi 9 versi 2.1 ya versi kita lihat versi 3 ya dia sampai versi 3 nah disini kita bisa melihat teknologi yang dimasukkan ke dalam browser tersebut download nah disini versi 1 sudah masuk HTML 2 lalu cookie lalu SSL lalu javascript nah terakhir adalah Flash tapi disini sepertinya dia baru memasukkan Flash lalu ini browser kedua adalah Netscape 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 ini yang menjadi proses waktu itu menjadi proses andaran dan dia tampilannya juga hampir sama kita bisa lihat pengembangan evolusi evolusi setiap DKD atau setiap versinya nah disini kita bisa lihat nah terakhir Netscape itu pada versi 9 itu dirilis pada tahun 2007 seperti tidak dikembangkan lagi lalu setelah Netscape itu kita lihat ada browser Opera ini Opera ini cukup lama browsernya ini sampai 2000 sampai sekarang sepertinya Opera masih dirilis nah disini kalau kita geser ke kanan nah disini kita akan melihat teknologi teknologi yang dikembangkan setiap tahunnya nah disini adalah internet explorer nah ini kita lihat masih versi 9 nah disini bagi pengguna internet explorer nah ini adalah versi pertamanya ini lalu versi kedua ini kita bisa melihat evolusi setiap rilisannya lalu disini pada tahun 95 itu HTML sudah masuk ke versi ke 3 ada 97 mit 32 dan ini adalah kelihatan perkembangan HTML dan disini adalah CSS 2 pada tahun 98 nah di tahun 98 itu CSS sudah bisa masuk sudah mulai dikembangkan teknologi CSS lalu ajak nah ajak ini cukup berguler waktu itu kita lihat grafiknya meningkat ajak pada tahun 99 jadi perkembangan teknologi ini cukup signifikan antara setiap tahun di sini kelihatan tahun 2003 itu banyak sembarautan jalurnya itu bisa kita lihat nah ini bagaimana pengguna Mozilla atau Firefox itu bisa lihat bagaimana Mozilla Firefox pertama seperti ini nah seperti ini jadi makin lama makin halus tampilannya sampai sekarang ini nah itu begitu juga dengan Google Chrome jadi Google Chrome itu dirilis pertama itu adalah tahun 2008 9 Desember nah ini adalah perkembangan dari Google Chrome teknologi apa yang sempat dimasukkan nah disini nah dari sekarang itu antara tahun 2009 sampai tahun 2020 nah disini kita kelihatan sangat sembarautan atau teknologinya bebar atau sangat berbar sekali jadi ya kita lihat disini HTML5 nah yang akan kita pelajari adalah HTML5 dengan CSS3 nah disini ini sangat sembarutan pada tahun 2011 oh ternyata data ini sampai tahun 2012 nah mahasiswa itu bisa kita lihat perkembangan evolusi dari setiap setiap teknologi yang berkembang nah disini ada pertumbuhan internet kita lihat bagaimana pertumbuhan internet setiap tahun nah ini dimulai dari tahun 1991 nah ini masih protokol TTP belum ada penggunaan nah disini sudah masuk 5,4 PB atau setara dengan 1,2 juta DVD oh ini setara dengan data yang diisi ke lebih dari 1,2 juta DVD jadi ini pengguna internet per tahun perbulan nah kita lihat grafiknya cukup melandai atau meningkat nah mungkin sekarang sudah sudah sangat banyak data data-data pengguna internet dan disini teknologi apa pada bagian di bawah kita bisa melihat teknologi-teknologi apa yang dimunculkan pada tahun tersebut itu jadi info ini bisa kita manfaatkan lalu ada juga pengembangan populasi bahasa pemograman itu bisa kita lihat di youtube saya nah disini nanti link video akan saya tampilkan nah disini kita kita saksikan kita saksikan ini adalah pengembangan teknologi dari tahun 1965 nah ini bagi yang pernah menggunakan fotran mungkin bisa di yang bagi pernah menggunakan fotran mungkin itu adalah orang lama nah di bagian bawah itu kelihatan tahun berjalan dan pada bagian diagram itu adalah nama bahasa pemograman nah waktu itu adalah fotran yang sangat populer menyusul kobol tahun 70-an itu masih fotran dan basic nah sebenarnya masih banyak bahasa-bahasa pemograman di dunia ini tapi ini yang kita ambil 8 terbesar nah di sini tahun 75 itu belum masuk PHP HTML HTML itu bukan bahasa pemograman nanti saya jelaskan nah ini Assembler Assembler ini adalah bahasa mesin nah pascal pada tahun 80-an dia cukup populer tahun 80-an pascal nah nah di sini fotran mulai ditinggalkan dan menyusul bahasa si yang tahun 80-an juga cukup signifikan penggunaannya populer penggunaan bahasa pemogramannya nah di sini bahasa si pascal mulai-mulai ditinggalkan tahun 85 87 dan di sini bahasa si paling banyak digunakan pada awal-awal tahun 90-an tahun 1990-an itu bahasa si sangat cukup populer bahasanya malam fotran yang awalnya populer di tahun 70-an mulai menyurut penggunanya nah di sini mulai di bahasa GUI itu mulai bermunculan seperti visual basic nah lalu bahasa basic peer nah javascript nah tahun 96 itu terjadi pelonjakan kepada bahasa java sangat langsung populer waktu itu muncullah bahasa pemrograman php visual basic masih populer tapi waktu itu si masih jadi top score tahun 2000-an java menyusul si dan si mulai ditinggalkan oleh para programmer programmer nah disini mulai dlp php mulai menyusul disini mulai banyak para programmer web web bermunculan bahasa c mulai ditinggalkan kembali javascript mulai bersaing itu nah disini tahun 2007 bahasa php mulai naik dan mulai bersaing dengan bahasa javascript bahasa java itu sampai 2010 itu masih cukup populer nah disini kita bisa melihat populer bahasa pemograman sampai tahun 2019 nah disini php mulai ditinggalkan javascript mulai naik nah disini muncul bahasa pemograman yang baru kayak swift r ruby itu mulai bermunculan nah php mulai turun itu orang sekarang mulai beralih ke python bahasa-bahasa pemograman python nah javascript sebenarnya untuk perkembangan ke depan yang untuk lebih mungkin sekitaran lima tahun ke depan nah untuk lima tahun kita lihat kita stop untuk lima tahun ke depan ini kemungkinan akan banyak perubahan dan bakal muncul bahasa pemograman yang baru yang kayak yang bakalan populer itu seperti dark flutter pemograman go dan yang lain dan python itu nan kalau saya memprediksi java javascript php secrets itu bakalan menurun penggunaan cuma php itu bakalan kenapa php waktu itu turun itu dikarenakan terjadi lama update php tapi cuma untuk saat ini php cukup populer di Indonesia dan itu adalah video bagaimana populasi atau populer bahasa pemograman dari tahun 1965 sampai 2019 oke kita masuk ke materi selanjutnya itu kita masuk html nah ini adalah html yang akan kita pelajari kenapa html tadi saya menyebut bukan bahasa pemograman karena html itu adalah hypertext markup lanjut atau bahasa markup nah html itu merupakan bahasa web atau markupnya internet yang berasal dari kombinasi antara teks dan informasi mungkin berupa simbol atau kode yang akan dimasukkan ke dalam suatu file secara singkat pengenalan html adalah bahasa markup internet yang berguna untuk membuat sebuah suatu website jadi html itu adalah bahasa menterjemahkan bahasa manusia ke dalam browser jadi browser bisa menampilkan apakah itu plaintext apakah itu hypertext atau yang lain jadi html itu cuma mengkonversikan atau menampilkan data atau informasi ke dalam browser nah makanya html itu tidak termasuk ke dalam bahasa pemograman dia cuma sekedar penampilan atau sekedar untuk merubah informasi ke browser sehingga browser itu bisa mengenal bahwasannya ini adalah bahasa html dan informasi yang ditampilkan itu ke dalam browser itu adalah sebuah informasi plaintext atau paragraph atau gambar atau video atau yang lain nah nanti untuk lebih jelasnya kita akan membahas lebih untuk praktek oke untuk nah disini di dalam teknologi website tadi saya ada menyebutkan html css dan javascript nah jadi kalau untuk ilustrasinya atml itu adalah kerangkanya sehingga atml itu adalah kerangka dari struktur dari sebuah halaman css itu adalah menghias halaman tersebut nah javascript berfungsi untuk berinteraksinya kita akan sebenarnya di javascript itu bisa memakai fungsi-fungsi yang lain mungkin cuma untuk pada perkulian ini kita akan membahas javascript tersebut berfungsi cuma untuk berinteraksi nah disini adalah teknologi di html tersebut teknologi web jadi dalam teknologi web itu sebenarnya ada html ada css ada css ada javascript lalu ada html jadi disini mahasiswa saya harap paham apakah itu html fungsi html fungsi dari css lalu fungsi dari javascript oke kita kita akan melihat suatu tentu kita mungkin mahasiswa pernah mengakses facebook saya yakin mungkin 99% mahasiswa mempunyai akun facebook atau apa namanya facebook nah disini adalah ini adalah facebook awal mulanya facebook nah ini adalah awal mulanya facebook disini di ini pada tahun 2004 2004 facebook pertama kali diluncurkan nah tampilannya ini adalah full html disini tidak ada yang menggunakan css atau ada gunakan css cuman tidak terlalu full masih banyak menggunakan html sehingga tampilannya masih kotak-kotak disini kita lihat ini pengembangan facebook pada tahun 2005 di tahun 2005 facebook mulai dikembangkan sehingga tampilannya menjadi seperti ini disini mulai ada picture mulai cuman beda tipis dari tampilan pada tahun 2004 nah disini adalah evolusi pengembangan facebook pada tahun 2006 2006 nah disini mulai masih disini masih ada foto marzuber nah disini jika anda pernah bikin facebook tahun 2006 maka tampilan facebook adalah seperti ini oke lalu lalu ini adalah tampilan facebook pada tahun 2007 nah ini mulai tampilannya agak menarik dari facebook oke nah ini adalah tampilan 2008 amper mirip dan foto diatas sudah mulai dihilangkan nah seperti ini tampilan pada facebook 2008 nah disini adalah mulai facebook tahun 2009 amper mirip-mirip dengan facebook sekarang nah ini adalah tampilan facebook tahun 2010 nah ini nah ini adalah tampilan facebook sudah 2011 ini teknologi yang pertama kali dikeluarkan oleh facebook adalah video call nah waktu itu facebook mengget atau mengajak kerjasama dengan Skype untuk bekerja sama dalam membuat fitur chattingan dalam video call atau video streaming lalu nah ini adalah tampilan facebook pada tahun 2012 mungkin mahasiswa pernah mencoba tampilan seperti ini nah ini adalah tampilan tahun 2014 dan ini adalah tampilan facebook sekarang jadi pada setiap perubahan itu makin lama makin tampilannya makin halus dan makin menarik dari facebook ini adalah contoh dari perkembangan teknologi web yang digunakan oleh facebook oke untuk disini untuk teori HTML saya harap cukup kita akan memasuki pada kita bikin kode oke kita mulai jadi untuk mahasiswa silahkan persiapkan laptopnya saya kita saya bera asumsi mahasiswa menggunakan sistem operasi Windows jadi silahkan kita menggunakan sistem operasi Windows atau sistem operasi Linux juga hampir sama nah disini kita di perangkat saya saya menggunakan Windows 10 itu tampilan hampir beda-beda tipis oke untuk let's go untuk pengodingan untuk pertama disini kita bikin sebuah folder folder itu yang bernama matakuliah disini saya bikin matakuliah lalu di dalam folder matakuliah itu ada sebuah folder bernama webdesign nah seperti ini di dalam webdesign saya akan membuat terstruktur itu pertemuan kedua di dalamnya ada folder pertemuan kedua sehingga nanti ada folder pertemuan ketiga keempat kelima dan seterusnya biar lebih terstruktur dan untuk setiap kodingan dari pertemuan ini akan saya kasih berikan linknya nanti di kolom deskripsi atau di kolom komentar yang sudah di pin nah dalam pertemuannya nah disini kita mulai membuat sebuah file yang bernama latihan nah disini latihan disini saya bikin namanya latihan nah pada ekstensi ekstensi adalah bagian nah disini ekstensi itu adalah akhir dari nama file tersebut jika di dalam windows itu jika kita bikin new file otomatis akan dibikin menjadi txt nah untuk apanya kita rename kita ubah saja namanya menjadi html nah disini saya yes nah disini karena tampilannya ini menggunakan visual squat nah untuk coding dasar kita akan menggunakan itu aplikasi notepad nah ini notepad bawaan di windows nah ini kita open dulu file latihannya kita kita ambil dulu metakuliah web design pertama kedua kita pilih all file nah sehingga nanti akan ada html latihan nah lalu saya open nah disini otomatis file latihan ini sudah terbuka oleh aplikasi notepad atau bisa juga dengan klik kanan open with lalu pilih notepad itu sama saja nah disini oke saya akan bikin hello hello world lalu disini saya bikin sebuah karakter atau sebuah kalimat hello world itu saya save nah disini sudah setelah saya save nah disini saya bebesar saja oke sudah saya save lalu kita buka dengan browser disini silahkan gunakan browser yang kita yang ada di laptop masing-masing disini saya akan gunakan browser google chrome nah disini saat saya menggunakan browser google chrome maka akan muncul tulisan yang yang kita bikin tadi yaitu hello world sehingga sebenarnya di pada browser disini browser dia belum mengenali bahwasannya ini adalah file file atml atau tidak tetapi ini adalah sebuah file plan text atau teks biasa tapi di browser itu tetap dilakukan pemanggilan nah tetap dilakukan penampilan informasi bahwasannya ada sebuah kata dari latihan.atml itu hello world lalu ditampilkan di browser tapi si browser sendiri itu belum mengenali file tersebut adalah file html atau file-file yang lain sehingga si browser cuman sekedar menampilkan tanpa dia mengetahui apakah itu file html atau isp file-file yang lain nah supaya si browser tadi bisa mengenali bahwasannya file kita ada file html maka kita memilukan sebuah baris program baris program yaitu ini kita saya pastikan dulu nah disini silahkan mahasiswa saya berbesar nah silahkan mahasiswa ketika cinta program ini di komputernya akan saya tunggu sekitaran 20 detik atau bisa juga di post video ini oke saya harap si mahasiswa sudah mengetikkan cinta tersebut jika ini saya save nah jika ini saya refresh maka hasilnya adalah kosong kenapa kosong karena belum ada informasi yang akan ditampilkan tapi si browser sudah mengenali bahwasannya ini adalah cinta dari html dari mana tahunya itu adalah pada line baris pertama .tp html saat kita bikin ini secara langsung kita akan memberi tahu kepada browser bahwasannya file ini adalah file html nah di dalam html itu html ini adalah namanya tag ini adalah tag jadi di setiap tag itu mempunyai dua buah yaitu tag pembuka dan tag penutup tag pembuka itu ciri-cirinya adalah tanpa menggunakan slash atau garis miring jadi jika dia tidak menggunakan garis miring itu adalah tag pembuka tapi jika dia gunakan garis miring maka itu adalah tag penutup jadi setiap tag itu memiliki tag pembuka dan tag penutup seperti ini tag html lalu di bawahnya ada juga tag html berarti di dalamnya ini adalah kode-kode dari html nah di dalam kode tag html itu terdapat dua buah tag yaitu tag head dengan tag body di tagnya body itu masih kosong nah di tag head itu terdapat sebuah tag yang bernama title nah title ini fungsinya ini bagian head bagian kepala atau bagian awal sebuah halaman itu nanti disini kita bisa menyisipkan scriptnya CSS atau javascript atau yang lain nah cuma di dalam tag head ini tidak akan ditampilkan di dalam browser ke dalam informasi yang ada di dalam browser ini tapi disini title contohnya pada tag title kalau kita lihat di browser disini tidak ada perubahan nah disini title itu adalah untuk melakukan perubahan nama halaman atau halaman page tersebut disini ini namanya masih gunakan nama file itu latihan.atml nah disini jika ini disini saya ganti latihan pertama jika saya save lalu saya refresh nah otomatis nama halamannya akan berubah berubah latihan pertama nah jika anda kita melihat beberapa website-website yang memiliki halaman seperti youtube seperti ini ini berarti titelnya adalah populer bahasa pemrograman blablabla lalu ini adalah wikipedia nah disini evolusi web kita akan bekerja di dalam body sama seperti tadi jika saya bikin hello world nah jika saya save kembali lalu saya tampilkan maka dia akan muncul lalu apa sih membedakan dengan yang tadi nah disini si html di file kita sudah memberikan perintah kepada browser bahwa sana ini ada sebuah teks yang harus dimunculkan di dalam browser tetapi disini kita belum memberikan apakah ini adalah plain text atau url atau hypertext atau yang lain nah makanya akan dimunculkan seperti ini hello world lalu jika saya kasih enter disini pada text pada scriptnya disini selamat datang di kelas web design nah disini jika saya save maka pada browser kita reload makanya disini dia akan menjadi menggabungkan dia menjadi satu baris padahal kita bermaksud ingin menampilkan hello world lalu ada sebuah spasi lalu di bawahnya ada selamat datang di kelas web design tetapi di browser dia tidak mengenali itu adalah paragraph nah yang mengetahui ini adalah paragraph hanyalah manusia atau kita sendiri tapi si browser itu belum mengenali bahwasannya yang kita tampilkan tersebut adalah paragraph lalu bagaimana cara menampilkan paragraphnya di html kita bisa menggunakan tag tapi dengan penutup tag nah disini contoh saja lalu kita save nah disini hello world lalu di bawahnya ada kosongan lalu ada selamat datang di kelas web design disini di file ini si browser itu sudah mengenali bahwasannya saat kita memberikan perintah tag atau di bahasa tml itu adalah paragraph lalu disini ada tag penutupnya dari paragraph tersebut jadi kita memberikan perintah ke browser bahwasannya hello world itu adalah dalam satu paragraph lalu selamat datang di kelas web design kelas design itu adalah dalam satu buah paragraph karena disini diawali tag pembuka lalu diakhiri dengan tag penutup bagaimana jika seandainya kita menghapus tag penutup dari hello world dan tag penutup dari selamat datang nah sehingga disini ini jika kita share maka kita akan memberikan perintah ke browser bahwasannya hai browser disini saya mempunyai sebuah paragraph yang bernama hello world selamat datang di kelas web design jika saya refresh maka dia akan kembali menjadi satu baris karena perintah kita ke browser kita memiliki sebuah paragraph dengan isinya adalah hello world selamat datang di kelas web design dan disini hello world selamat datang di kelas web design itu si browser tidak akan mengetahui apa artinya hanya kita yang mengetahui lalu bagaimana kita akan membuat ini selamat datang ini ada di baris kedua di dalam tml itu kita bisa kasih namanya br atau brick nah jika ini saya save nah dia akan berpindah selamat datang di kelas web design dia akan berpindah ke baris kedua jadi disini perintahnya adalah hai browser disini saya memiliki sebuah paragraph yang mana isinya adalah hello world br disini ada perintah br atau bisa brick atau baris baru kita akan memberikan perintah kepada browser bahwasannya tolong dikasih baris baru nah di dalam baris setelah baris baru maka munculkan selamat datang di kelas web design lalu tak penutup dari sehingga hasilnya adalah seperti ini selamat datang di kelas web design di baris kedua nah muncul pertanyaan di br atau brick itu kita boleh kasih tak penutup seperti ini nah jika kita refresh itu bakalan sama hasilnya juga dan juga boleh juga kita tidak mengasih tak penutup nah khusus untuk brick ini untuk brick itu dia tidak mempunyai tak penutup jadi tidak seluruh tak yang ada di html itu harus memiliki tak penutup tapi kebanyakan memiliki tak penutup dan salah satu tak yang tak tidak memiliki tak membuka dan tak penutup adalah brick tersebut nah untuk materi selanjutnya nanti akan saya bahas yaitu tentang tak elemen tersebut dia ada tak dan elemen nanti akan saya bahas bagaimana apa perbedaannya untuk materi-materi selanjutnya nah disini sebenarnya kalau kita akan membuat sebuah coding menggunakan notepad notepad biasa seperti ini notepad bawaan windows sebenarnya disini kita bisa aja membuat 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 sebuah halaman web di menggunakan notepad seperti ini nama saya adalah hari setiap hari nah disini jika hasilnya nah disini nah sebenarnya kita bisa saja membuat script atau coding di dalam notepad cuman kita harus mengetahui setiap takta atau kode-kode di dalamnya cuman disini kan kalau kita bikin seperti ini sebenarnya tidak ada bermasalah tidak ada permasalahan cuman nanti ke depannya saat kita akan memasuki ke level yang selanjutnya ini akan menjadi suatu masalah karena kita tidak mengetahui yang mana tak pemuka dan yang mana tak penutupnya disini dia sama rata jadi saya harapkan kepada mahasiswa jangan terbikin sebuah program itu rapat kiri semuanya seperti ini di seperti ini saya harapkan jangan membuat yang seperti ini karena ini akan susah untuk dipahami atau dimengerti apakah ini bermasalah jika saya save kita reload itu tidak akan ada error yang bermasalah itu bagaimana kita memahami dari struktur program tersebut nah di dalam bahasa di web design disini kita harus membutuhkan sebuah editor nah untuk mempermudah pekerjaan kita di dalam membuat sebuah skrip-skrip atau skrip-skrip program program nah disini disini saya menggunakan editor ada dua yaitu notepad plus-plus itu bisa kita download di situsnya itu notepad plus-plus.wrg disini bisa kita download aja ini paling sering saya gunakan adalah notepad plus-plus karena ini biasanya untuk bikin sebuah program menurut saya ini agak ringan tidak terlalu ribet cuma dia masih memiliki kekurangan karena setiap editor itu memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan nah disini ini mahasiswa boleh menggunakan notepad plus-plus kalau disini silahkan download nah ini menggunakan bahasa hongkong nah disini bisa kita download installer nah cuma kekurangannya adalah notepad plus-plus ini hanya support untuk Windows Windows saja tidak ada untuk Macintosh atau untuk Linux lalu yang kedua yaitu Visual Studio Code nah itu nah ini Visual Studio Code ini bisa kita download sesuai dengan sistem operasi yang kita gunakan nah disini ada dua tiga pilihan ada untuk Mac OS Windows X64 lalu Linux X64 disini ada ekstensi dev dan RPM dan ini untuk Fedora dan teman-teman dan bagi anda gunakan Windows silahkan download yang stabil insider insider itu adalah yang sedang dikembangkan tapi kita masih boleh mencoba atau menggunakannya tapi dia belum stabil nah untuk lebih baiknya kita gunakan yang stabil saja nah disini kita tinggal download nah nanti otomatis dia akan tampil untuk downloadannya disini saya tidak akan download untuk install lainnya cuma klik next next atau double klik lalu next next tidak ada konfigurasi saat untuk melakukan instalannya nah jika dia sudah tampil nanti tampilannya kita buka ini visual code nah di visual code yang butuh kita tambahkan atau istilah namanya plugin contoh disini halaman latihan latihan itu kita buka dengan visual studio nah tapi lain disini nah membedakan dengan notepad di notepad dia tidak ada berwarna disini dia sudah ada di visual code dia sudah ada berwarna contohnya di HTML disini saya hilangkan nah disini disini tampilannya sudah berwarna kita bisa jika kita klik HTML maka otomatis dia akan mencari tag penutupnya dimana dan disini head disini kalau kita gunakan notepad kita kita tidak tahu yang mana tag penutup penutup dari HTML ini atau untuk head ini tak penutup tak membuka head lalu tak penutupnya kita tidak bisa mencari kita harus mencari secara manual kalau baris program anda kita itu cuma 10 baris itu enggak ada masalah tapi kalau barisan program itu sudah sampai ribuan itu bakalan jadi masalah akan menghabiskan waktu dalam pencarian tag saja nah seperti ini seandainya ini nah disini kita membutuhkan beberapa ekstensi disini masih bisa download disini klik bagian ekstensi yang pada yang logo seperti kotak-kotak level 1 ini klik klik lalu yang perlu di install adalah HTML kita lakukan pencarian HTML snap nah ini jika ada tombol install klik saja install lalu HTML preview nah ini HTML preview fungsinya nanti dia otomatis akan mempreview tanpa kita membuka browser jadi contohnya kita akan bikin sebuah file disini nah untuk setiap membuat file usahakan save terlebih dahulu save as lalu kita masuk ke directory yang akan kita save tadi disini mata kuliah webdesign pertimbang kedua disini saya akan berikan namanya hmm latihan 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 2 HTML nah lalu saya save nah disini masih kosong kalau tadi kita bikin titik .dp nah kalau di notepad kita harus mengetikkan secara manual tapi kalau dari Visual Scott itu kita tinggal ketikan HTML nah disini sudah langsung jadi kalau di Visual Scott kita cuma ketikan HTML tanpa ada tag pembuka tag penutupnya lalu kita bisa memilih HTML5 nah ini nah otomatis dia akan terbentuk beberapa kodingan atau script program yang standar untuk HTML nah disini sudah ada title jika kita save nah disini kita save nah seharusnya kita akan nilai yang kedua kita buka dengan browser kita nah kita harus merefresh lalu buka ke browser lagi jadi contoh disini nama saya hari setia adi jadi nama saya hari setia adi jika ini kita save maka kita akan balik ke browser lalu kita akan merefresh itu akan makan waktu sekitaran 0,8 detik kan nah tadi kita sudah install HTML preview nah pada bagian kanan atas disini kalau bisa kita lihat ini bagian disini silahkan di klik nah dia akan bakalan muncul preview dari kodingan kita bikin seperti disini p mata kuliah web design nah akan lebih mempermudah kita dalam melakukan pengetikan kodingan tanpa kita harus meluncur ke browser nah disini kita save jadi usahakan setiap kita melakukan pengeditan program biasakan itu melakukan save jadi kalau contoh disini ini nah contoh disini jangan lupa like and subscribe nah ini belum saya save contoh ciri-ciri file ini belum saya save disini akan kelihatan dia seperti lingkaran tanda-tandanya file ini belum kita save disini saya preview informasi yang ada tadi belum dimunculkan ke browser karena belum kita save tetapi di HTML preview itu sudah muncul jadi kita save lalu kita refresh makanya muncul informasi tersebut nah disini nah disini mungkin kalau ada beberapa tool di bagian atas disini ada edit jadi untuk disini yang perlu kita tambahkan yaitu toggle togly togly work work atau disini harus kita centang ini fungsinya adalah disini kalau kita tidak centang nah disini kan dia akan bergeser disini inisialnya jika layar kecil jadi kita harus geser-geser supaya tidak digeser-geser kita pilih yang ini lalu maka dia akan ada berada di dalam baris 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 조 bat leng Disini line penomoran lainnya line 5 tapi disini ada kekosongan ini berarti ini adalah masih masuk di line 5 Oke untuk pertemuan kita hari ini itu cukup simpel saya rasa sampai disini untuk absensi silakan baca di kolom deskripsi jangan lupa-lupa upload disini kita ada tugas nanti bikin Hai tampilan seperti berikut nah scriptnya silakan dikirim di link dibawah sekalian dengan link absensi jadi satu link disana upload tugas langsung ambil absensi jadi untuk jika ada pertanyaan silakan komentar jika tidak ada pertanyaan saya anggap jika tidak ada komentar saya anggap mahasiswa memahami untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya akhir kata saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati